Suatu hari ibu Spongebob membuang anaknya di samping tempat sampah Tiba-tiba ada Patrick dan juga ibunya mendengarkan suara bayi, dia pun mendekatinya Dan saat dia membuka, ternyata benar itu adalah bayi Spongebob Kemudian ibu Patrick pun langsung merawat baby Spongebob di rumahnya 5 tahun kemudian, saat dia lagi menemani kakak Patrick bermain bola basket Dia bermimpi jago bermain bola basket Tapi karena bolanya gak dikasih, kakak Patrick marah Dia digeplak dong, untungnya ada ibu Patrick yang mengajak Spongebob bermain bola basket Dia diajarkan sampai bisa, tapi Patrick yang melihatnya dia sangat cemburu banget Beberapa lama kemudian, mereka berdua tanding basket, tapi tiba-tiba ibunya muntah darah Mereka berdua pun langsung membawa ibunya ke rumah sakit Tapi saat dokter menunjukkan biaya rumah sakit ibunya, Patrick langsung lari dari rumah sakit Apa yang bahkan terjadi? Kita lanjut ke part 2 Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!